Kami dari Bawaslu Kabupaten Bumpu menerima masa aksi dari masyarakat Kabupaten Bumpu. Dalam hal ini tentu ada hal-hal yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan teman saya, saya dari Wahyudin juga sebagai anggota Bawaslu. Di samping kanan saya itu Pak Saab, selaku anggota Bawaslu. Dan setelah kanan lagi itu Pak Agus selaku Kasek Bawaslu Kabupaten Bumpu. Yang kemudian, mohon izin Ibu Ketua atau Ibu Tari sampai hari ini masih berkegiatan di dua daerah atau tempatnya di Makassar. Nah, kemudian kemarin saya dikontak oleh Ibu Kesebutan untuk melakili atau menerima masa aksi yang berkesempatan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali yang bisa saya sampaikan, mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai terbuka. Dan sekiranya ada yang ingin disampaikan terkait dengan kututan atau masalah yang ingin disampaikan terkait dengan aksi pada kesempatan kali ini, dipersilakan kepada perwakilan dari masa aksi. Terima kasih. Seperti yang kemudian sudah disepakatan di awal tadi bahwa saya sudah mengintrusikan kepada beberapa kecematan untuk hadir. Nah, di beberapa kecematan yang saya undang ini yang hadir ada dari Magilewa, Woja, Dombu, dan Pajor. Baik, terima kasih. 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Saudara-saudara, ingat, kami tidak usah. Dan kami, bagian dan rakyat yang bayar, mengajar, utuh, dan diri, yang berbagi beberapa host. Dan saya minta, dalam bentuk ini, Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Bahkan kalian, ya. Kalian punya insight. Tapi hari ini, apa yang mempunyai seorang-seorang yang selalu, hanya seakan-akan sebagai peroran yang banyak melakukan, berindakan dengan sebuah kesalahan yang dilakukan. Tapi kalian tidak perlu, kami sosialisasikan, akhuran-akhuran yang kalian dikasih. Akhuran ini bukan hanya peringkatannya dan akhuran yang Tuhan disosialisasikan. Dari kalian, kalian, malekat semua. Baik, konsumen, bahasmu, maupun bahasmu, dijemahkan ini. Hanya tahu tingkat kesalahan yang dilakukan oleh ASN, maupun oleh rakyat, kalau berhelatan demokrasi. Tapi kalian, tidak beratis itu. Dan masih, apa yang dilakukan oleh Ketua, bahasmu, sebuah posis demokrasi yang berlaku dikara. Jadi saya minta, jangan dikumpulkan. Kehwajiban kalian, harus disosialisasikan, mana bantas hak dan kewajiban, seluruhnya punya hak dalam posis demokrasi, dan masuk ke ASN, dan lain, lebih baik di koron. Jangan hanya main foto, main cedrek, mainkan kasusnya, sudah tidak akan disosialisasikan. Apa yang diri hak dari kewajiban mereka, surat warga negara dan kebahagiaan dari posisi demokrasi. Mungkin hanya ini, saya bisa salingkan, menurut saya, saya tidak akan disosialisasikan oleh kawan kami dekat tadi. Saya ingin bertanya, ya, karena tadi, coba diapisnya satu-satu, ada dua posisional yang bahasmu, tidak ada dari kecematan, tapi kecematan. Saya mau tanya, apa yang disosialisasikan oleh kawan kami dekat tadi, apa yang kalian pernah melihat ya, pimpinan kawasu pernah berkusti, ya, kostum dari salah satu pasok ini. Saya mau tanya, pernah gak kalian melihat? Ini ada kaitannya dengan apa? ASN yang pernah kalian lakukan bidang. Ada ASN yang pernah memberi komen sudah dari proses sampai ke Jakarta. Sekarang kawan-kawan bangkas, apa yang kalian swastari sebagai pimpinan bangkasu ini memposting itu? Bagaimana dong? Kecamatan dong pernah melihat? Apa melihat? Apa pindahkan kalian karena pimpinan bangkasu? Lampu lalu. Lampu lalu. Lampu lalu. Lampu lalu. Lampu lalu. Terus apa pindahkan kalian? Apakah dalam lantuan itu hanya ASN yang akan kalian? Swastari juga dari warga negara. Dan dia juga sudah dikati oleh negara untuk jadi masyid. Lalu dia meniputi. Ya. Tosnum yang ada dapat pasok salah satu pasok. Apakah harus menyeluruh? warga masyarakat ini. Warga masyarakat ini melapor. Jadi tugas babasmu itu hanya menunggu masyarakat yang melapor. Lalu ada ASN yang apa namanya? Memo-mentari. Kalian langsung tidak sampai ke Jakarta. yang harus kita pikirkan bahwa kalian semua ini sebagai wassip kata-kata. Ini ganjil nika. Jadi seperti itu ya. Kami minta apa yang dilakukan oleh parwas kecematan ini setelah melihat poskitan itu. Terima kasih. Pertama Saudara Komisioner Bapak Bapak Suruh hari ini sekretaris ada dua orang ya. Saya mau tanya Saudara Ketua Bapak Suruh Swastari ini tidak ada di hadapan saya. Hari ini tidak ada. Pertanyaan saya adakah? Apa? Jangan ganggu. Jangan ganggu saya lagi bicara. Saya mau tanya Saudara Saudara Swastari biar kami tahu hari ini sebagai Ketua Bapak Suruh ini sedang berada di mana? Yang pertama dan alasan Saudara alasan Saudara Swastari tidak ada di tempat saat ini alasannya apa? Sebab tidak boleh tidak dengan alasan saya minta Saudara sekretaris harus bisa memastikan itu secara dengan legal ibasnya artinya dia tidak ada di tempat saat ini dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya secara hukum administrasi saya minta perjalanan dia keluar daerah hari ini sejak kapan dan sampai kapan kepentingan apa itu itu yang tantangan harus bisa bukan main-main yang sampai ini dia bikin alasan menginter dari sebuah tanggungjawab kemudian yang terubah saudara swastami adalah kunjaman publik yang tertanggungjawab di dalam pengawasan proses penilu hari ini adalah milik pertanyaan saya apakah pengaduan kami yang kemarin secara tertulis beberapa orang yang sudah disebutkan dan termasuk yang saya kirim kemarin saudara yang saudara yang saya kirim itu ada ASN 1 saudara-saudara tidak perlu menjawab itu ya saudara-saudara saya kirim kemarin itu saudara-saudara belum menjawab itu ya saya kirim kemarin itu ini saya takin saudara-saudara sebagai hukum saudara-saudara itu independen bermatabat berintikat baik di dalam menjalankan tugas pengawasan saudara kami melihat hari ini ya saudara bawah suara ini saya dalam pencermatan kami saudara-saudara tidak lagi berada dalam koridor yang independen bermatabat dan dalam pengawasan yang bermatabat kenapa terhadap yang dibuka mendukung kosongluan saudara-saudara luar biasa terhadap yang mendukung nomor satu tidak ada tidak ada sama sekali dan saudara bisa pertamu jawabkan yang kami tahu saudara seperti yang disampaikan tadi bahwa saudara di samping melaksanakan tugas pengawasan atas laporan masyarakat saudara-saudara juga punya fungsi yang represif nah apa saja sih yang sudah saudara-saudara kerjakan kemudian ini kepada substansi masalah sehingga hari ini kami melakukan aksi pertanyaan saya kepada saudara bawah si komisional saudara-saudara sudah buka tak akun atas nama Riga Blue saya mau tanya dulu saudara Riga Blue Sudah gak Belum Sudah apa belum saya mau tanya dulu ini Nah disitu yang kami tahu itu didunggak kuat adalah akunnya saudara swastari SK yang dalam hal ini adalah penjabat pengawas pemilu sebagai ketua bos nanti kami akan cukupkan akan penuh itu kami akan melakukan dua hal supaya saudara-saudara tahu ada dua hal yang pertama adalah laporan hukum secara resmi kepada Gakumdu kepada Gakumdu dan yang kedua kami akan melaporkan secara resmi kepada BKPP supaya saudara-saudara tahu oh ini bukan main-main disitu ada beberapa namasi yang dia sampaikan saya raksa dia pemilik suara bakal titik-titik di TPS karena diduga dia ODGD saya mau tanya saudara-saudara apakah saudara-saudara negara sudah memastikan bahwa ODGD itu punya hak suara diatur itu loku saudara-saudara punya justifikasi seperti itu apa dasarnya saudara-saudara mencash bahwa dia adalah pendidik suara batak kalau dia itu masuk di dalam TPS bisa gak saudara-saudara memastikan bahwa dia batak suaranya dan tidak bisa berarti saudara-saudara sudah melampung kewenangan itu yang pertama kemudian dia lanjut dia menyampaikan test begitu dia faham berkati di satu sisi dia meyakini mencash seperti ODGD tapi di sisi lain dia mencash dia juga A kan begitu bahkan dia lebih lebih faham dari saya katanya bahkan anda anda itu adalah anda ya anda anda itu adalah anda anda itu anda itu adalah saya penawas apa yang bajingan begitu komisional yang justis ke saudara padahal negara sudah mengatur dalam undang-undang dia punya hak suara dibeli suara apakah dia tusuk tidak tusuk batalah usaha itu urusan lain tapi tidak oleh diterjastis karena itu waktif faham dan berdosa apabila kami tidak melakukan laporan secara hukum baik di TKP pun secara hukum itu suara suara itu satu yang kedua saya mencurigai saya mencurigai bahwa kalian karena ketua itu telah telah berpihak tidak independent saya tugas secara secara tidak independent secara 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 objeknya sudah dirajuki oleh ketua tidak penget jangan menang saya jangan menang kalau secara ini memiliki oleh seorang yang namanya swastari hati-hati hati-hati kecil saudara-saudara karena itu jangan main-main jangan main-main saya minta saudara komisioner ke Duhan rapor tentukan sigat bahwa dengan honak saya minta ke swastari kalau swastari mahu 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 kepentingan ini adalah kepentingan pasal kepentingan ini adalah kepentingan pasal politik kepentingan ini adalah kepentingan warga diara saya minta saudara berdua putuskan dua pilihan dia memulukan ini dan atau saudara sebagai komisioner presidium untuk menyatakan saudara swastari menurut dua pilihan satu dia menyatakan mengundurkan diri dan atau saudara playoff adalah dua orang atau saudara sah untuk menentukan sigat karena itu saya ingatkan saudara-saudara saya ingatkan saudara-saudara untuk tidak ikut-ikutan dan bermain-main saya senjil dalam pengawasan ya kami hormati saudara-saudara di setiap kesempatan untuk menegosiasi persoalan waktu dan seterusnya karena itu saudara-saudara sudah harus pakai karena ini sudah mengenerali proses demokrasi maka disamping keputusan komisioner maka pandangan dan pendapatan pendapatan saudara sepanjang tingkat kecepatan karena ini berpotensi mencederai proses demokrasi untuk selanjutnya maka berikan pernyataan yang memberikan martabat proses demokrasi karena saudara-saudara ada pengawas demikian terima kasih Assalamualaikum perangkat 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 bukan kritikan maupun lingkungan terhadap kami seluruh antupun seluruh antupun silakan telekonferensi dengan saudara swastari karena bagaimana kami pantau bahwa akum dia tetap aktif dan kami yakin bahwa akum dia ada dalam wilayah pembatin bukan di luar daerah tapi itu menurut keyakinan kami nah makanya untuk memastikan keyakinan itu sama dengan keyakinan kami atau berbeda dengan apa yang saudara yakini makanya silakan saudara lakukan telekonferensi dengan saudara swastari baru forum ini kita lanjutkan iya terima kasih bang sebelum menjawab dari apa yang terjadi pertanyaan ini kalau saya berterima kasih dulu atas pasukan sarang kritikan apapun terhadap kami nah untuk menjawab dari pertanyaan dan membuktikan bagaimana keberatan lukus swastari yang pertama sudah disampaikan secara bukti secara migrasi bahwa yang bersangkutan berada di buah daerah terus yang kedua kalau kemudian permintaan itu membuktikan kebenaran kebenaran beliau di buah daerah maka akan saya buktikan pada hari ini halo mohon izin ibu tarik saya sedang menerima masa aksi dan dimana pertanyaan ini ini pertanyaannya membuktikan keberadaan ibu tarik apakah di dalam daerah atau di luar daerah dongpu mohon izin ibu tarik bisa tunjukkan kepada mas raki silahkan mungkin bisa dijelaskan ibu tarik kalau ibu tarik lagi di makassar jangan jangan tipe sakit panas di jangan kemudian oke oke sini bujarkan salah satu supaya dulu saya pengetah men dari tadi pak tahu bro biar aku kuat ini ibu tarik gimana men ibu tarik yang panjang itu harus kejar seorang mas kuih saya kembali dimana ibu tarik siap untuk mengurunkan diri hanya siap untuk mengurunkan diri siap mengurunkan diri atau tidak siap mengurunkan diri atau tidak oke siap jadi pertanyaan awal itu sudah terjawab baik secara literasi maupun secara faktual nah selanjutnya pertanyaan yang berkaitan dengan dari Bamboy terkait dengan masalah empat yang diduga berdasarkan laporan yang disampaikan mungkin bisa dijelaskan pasal selaku definisi kenanganan pelanggaran terima kasih baik izin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin para senior Bang Deka Bang Boy Bang Somme Bang Elam Romo Kis dan Pak John dan lain-lain jadi begini abang-abang sekalian saya di Bawaslu di kebetulan mengampu devisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sekretar saya sebelum masuk ke pertanyaan Bang Boy saya ingin mungkin ilustrasi sedikit atau menjelaskan sedikit bahwa selain penanganan pelanggaran di devisi saya yang khusus menerima itu adalah dugaan pelanggaran dugaan sekretar jadi ada beberapa kali laporan masuk terkait sekretar artinya apa bahwa memang saya ingin menyatakan diri secara pribadi dan secara kelembagaan maupun secara devisi bahwa kami tidak hanya bicara soal penangani paslon 1 atau paslon 2 artinya ada laporan sekretar sebelum itu pertama jadi kami proses itu dan keputusan kami waktu itu ini bukan termasuk objek sekretar ini bukan termasuk objek sekretar lalu yang kedua ada laporan masuk juga terkait pelanggaran administrasi salah satu paslon pelanggaran administrasi yang dimaksud itu adalah mekanisme prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh KPU terhadap dokumen syarat calon syarat calon itu kami juga putuskan bahwa itu tidak terdapat dugaan pelanggaran administrasi karena prosesnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang kami lakukan apa yang KPU lakukan lalu yang ketiga juga ada laporan dugaan pelanggaran pidana dan kami putuskan untuk tidak ini tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana jadi saya masuk di penyampaian Om Boy tadi bahwa terhadap dugaan pelanggaran monar itu kami proses dan itu tidak memulai dugaan pelanggaran yang kedua itu terhadap salah satu ASN yang diduga melakukan pelanggaran itu kami proses itu dan kami klarifikasi bahkan tapi itu belum masuk dokumen video dokumen bukti itu belum masuk pada tahapan kampanye sehingga kami tidak bisa menjerat itu dengan dugaan pelanggaran pidana jadi kami rekomendasikan ke ASN itu saat itu salah satu ASN yang berada di di Pol PP ya di Pol PP kami rekomendasikan guys aneh kan misalnya hari ini ada maka maksud saya maka kami tidak tidak mungkin memilah-milah untuk soal proses penanganan pelanggaran termasuk teman-teman di kejahatan itu menemukan misalnya itu dikirim ke bawah selalu kami proses artinya apa bahwa terhadap proses ini boleh dicek nanti boleh dicek dokumen-dokumennya atau akan saya sampaikan bahwa saya secara pribadi dan secara kelembagaan dan menang di divisi itu tidak 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 apa ya tidak tidak terpampiri terhadap laporan itu termasuk saya yang menanggapi yang dikirim bang ilang itu kami sudah proses bang tapi itu kan waktu itu tidak terdapat duka pelanggaran karena dia hanya menjawab dan tidak tidak menjustifikasi terhadap informasi yang dilaporkan itu maka tidak akan terdapat duka pelanggaran yang kalau tidak salah itu ada salah satu ASN yang komen di desa OO kemarin itu saya kira seperti itu jawaban yang oh iya yang di Manggelewa itu yang dilaporkan terhadap dugaan pelanggaran pengginaan itu pengginaan itu dia bukan setelah kami klarifikasi itu dia bukan honorer di Manggelewa itu dia hanya petugas harian lepas dan itu informasinya ada laporan sampai ke polisian jadi kami tidak registrasi disitu saya kira seperti itu maksud saya mungkin informasi ini tidak tidak berimpang tapi sebenarnya ada proses yang juga dilaporkan oleh pasman sebelah dan pasman sebelah itu kami proses semua gitu saudara saudara komisional jadi terkait dengan persoalan independensi saudara-saudara terkait atas temuan dan laporan nanti kami akan agendakan untuk diskusi khusus dengan saudara-saudara itu tiga berarti dulu disitu kita fokus kepada dugaan postingan saudara saudara suasari selaku ketua pembawas komisioner yang diluga buat disitu identitas pasangan calon dan bahkan kalau di zoom dibuka secara detail ya oke atau kita bawa kalau berarti lu apa tapi terancaman kita komitikan dari sisi warna dari sisi fashion itu adalah representasi dari pasangan calon perusahaan ya dan bahasa-bahasa narasinya disitu ada narasi politik ada narasi penghinahan ya terhadap keluarga di arah dan juga apa seolah-olah mengabaikan eksistensi kemanusiaan saya saudara dan saudara semuanya dan saya minta konsentrasi kepada sikap saudara sebagai presidi undang dalam hal komisioner ini untuk memastikan saudara ya saudara swastani sebagai hari ini diberi kepercayaan sebagai ketua karena ini adalah kepentingan hukum kami ya masyarakat dua orang kepentingan hukum bangga negara yang saudara-saudara awasi atas perintah undang-undang dan negara dan kali itu saya minta sikap resmi singkat resmi yang dua saya setawarkan tadi satu pernyataan karena kami sudah tidak percaya dari lagi kepada saudara dan ini akan dicederai proses demokrasi saya minta yang saudara swastani sebagai warga negara yang tahan asas nah hukum apalagi berbasis seorang sahaja saya minta atas kesadarannya untuk menyatakan mundur dari ketua awasi dan itu harus yang kedua saudara representasi daripada komisioner untuk memutuskan dia mau berpendapat silahkan boleh tetapi saya minta saudara dua orang sebagai komisioner untuk menentukan keputusan jadi pleno saudara kalau bermantaman dia harus menyatakan melundurkan ini tapi kalau dia tidak mau bermantaman karena kami sudah tidak lagi percaya pada istimu seksisensi saudara maka saudara harus pleno pleno saudara berbuah itu cukup untuk menentukan keputusan kepercayaan dan tidak percayaan sebab saya khawatir sikap tidak independen tidak bertambat bermantaman ya saudara swastani akan mempengaruhi mindset saudara berbuah dari komisiornya dan akan mempengaruhi mindset saudara-saudara pengawas di tingkat kecamatan dan di tingkat desa itu saudara dalam waktu saudara jangan batasi saya berbicara saya berbicara saya berbicara saya berbicara saya berbicara saya berbicara dalam waktu bisa dari 24 jam yang saya harus dikat ada ada sikap dari komisiornya disamping kami akan melakukan cara hukum kepada yang bagun dan kepada di KPP jadi minggu silahkan saudara oke baik jadi supaya bertahap apa yang kita sampai saya ingin menghormatkan pikiran dari sikap kami terkait jawaban saudara ingat ada juris juris puritensi yang kemudian menjadi antitesis dari kebenaran yang saudara menghormatkan kasus saudara surya guru DSP pada saat itu itu jauh hari laporannya sebelum dilakukan proses pemilu bahkan sebelum ditetapkan pasaran cabang hanya status jangkas pun dan di situ ada foto dari bapak hajir kader yang dikala itu bahkan belum ditetapkan sebagai cabang belum ditetapkan oleh KPM juga sebagai pesertaan dalam lalu pada saat yang sama saudara saudara memasdu melakukan proses yang kemudian sekarang telah ditetapkan satu sejarah sebagai tersantikan Anda berjawab bahwa keempat laporan kami itu Anda berapologi bahwa laporan kami diluar dari proses dimana pelaksanaan kampanye dilakukan fakta pertanyaan saudara kami saudara kami gurusurnya di kembali anda proses dimana kasusnya jauh hari sebelum masa kampanye dilakukan pertanyaannya adalah apakah cukup dari pernyataan saudara bahwa laporan kami tidak diproses sementara jurisprudensi ini menjadi bagian penting untuk sebagai uji berdik daripada kerja saudara-saudara kami diberikan bahwa saudara-saudara memang netral saudara-saudara ini independen saudara-saudara itu jauh dari kepentingan golongan dan siapa pun karena kalau tidak sekali lagi bahwa sebenarnya yang mencederai proses demokrasi kita yang menginginkan domenit tidak aman adalah saudara-saudara dihadapan KBI satu pertanyaan saya untuk serang saya Tuhan sutansi persoalan pemicu munculnya aksi demonstrasi ini adalah dipicu oleh status dari swastari pertanyaan saya bisa menjelaskan atau memberikan klarifikasi status itu kepada kamu kalau bisa silahkan kalau tidak bisa hubungi swastari untuk memberikan aplikasi dihadapan sebentar kalau saudara berdua bisa memberikan klarifikasi dan penjelasan apa maksud dan tujuan dari status itu memposting salah satu foto kostum BBF DJ enggak apa-apa saudara bisa tapi jika kalian berdua tidak bisa maka saudara swastari yang punya kebenangan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi apa maksud dan tujuannya lalu yang kedua ini tidak pandang saya bicara yang kedua saudara berdua kami minta tanggapannya atas status itu bagaimana tanggapan kalian berdua setuju apa tidak dengan status itu ada fungsi penganggaran apa tidak ini hanya itu saja yang tidak perlu dijawab jawab baik bisa atau tidak saudara berdua memberikan penjelasan tersebut status swastari kalau tidak bisa hubungi swastari berikan penjelasan yang masuk pada kamu apa maksud dan tujuan lalu yang kedua adalah saudara berdua berikan tanggapan pandangan dan melihat kalian berdua bagaimana dengan status itu melanggar atau tidak ketika dia yang costing seseorang yang menggunakan costum dari FTJ yang merupakan bagian dari peserta pemilu pada November 2020 menjawab dari apa yang disampaikan oleh Bang Deka Bang Some Bang Hilaryah Bung John Edison Keesu dan Ketua Tim Saudara Bu Kisman Yang pertama yang berkaitan dengan status yang disampaikan oleh Ibu Swastari menjawab dari apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Saudara Bu Kisman bisa saudara mengklarifikasi terkait dengan status Ibu Swastari dan yang kedua adalah bagaimana tanggapan terhadap status itu yang ini saya jawab yang ini saya sampaikan saya secara kerebagaan dan secara pribadi karena ini adalah Facebook pribadi maka yang bisa menjawab terkait dengan hal tersebut adalah yang bersangkutan yang kedua yang berkaitan dengan diksi apa yang dia tulis di Facebook tersebut dia sendiri juga yang bisa menjelaskan apa maksud dan tujuan dengan adanya hal-hal yang dimaksud tadi selanjutnya adalah yang berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Nelayah itu bukan diksi sekarang kami tidak mempersoatkan diksi tetapi ada salah satu foto yang diposibel menggunakan atau kostum salah satu sikap musika teman-teman itu seperti apa itu maksudnya makanya seperti yang saya sampaikan oleh Faktual seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang bisa menjelaskan itu yang bersatukan sebentar 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 saya saya rapahin kembali kepada saudara-saudara komisional kesepakatan dialog ini terjadi diakhiri dengan satu komitmen saudara tadi abang nanya keuntung apakah saudara dapat mewakili institusi kembalian termasuk swastari anda katakan siap nah itu berarti semua rangkaian dari proses ini merupakan tanggung yang antum dan antum menyatakan bersedia untuk mewakili institusi bawah selu ini nah ketika diperhadapkan penilaian terhadap tindakan saudara swastari selaku komisional maka tidak boleh lagi ada apologi bahwa mau akun pribadi mau akun formel itu tidak menjadi penting yang karena dalam melekat dalam senara swastari adalah di dalamnya adalah unsur penyelenggara penilai itu poinnya jadi saya remaja yang pulang terima kasih yang bisa menentukan apakah itu melanggar norma atau tidak itu nanti dari pihak pihak yang kemudian melakukan aksi pada kesempatan yang akan melaporkan secara hukum kalau diminta pandangan serta pendapat saat terkait dengan konsum tersebut itu kan kembali pada pandangan serta pendapat yang kemudian melaporkan hal itu hari ini jadi melaporkan kalau melaporkan silahkan laporkan secara resmi itu laporkan jadi ada penanggara soalnya hal-hal penyelenggara sudah tertidak nanti itu masih dikajian itu persegur ini kami laporkan nah sekarang ya sekarang ya pintu sebenarnya untuk mengurai masalah ini adalah saudara pertama sudah jawab ya bahwa saudara tidak bisa memberikan klifikasi atau status itu terutama penggunaan kostum BBF yang dipostum oleh saudara swastari karena itu adalah akur pribadi swastari nanti saya juga akan tanya kenapa pribadi saudara yang kedua saya minta pendapat pribadi kalian berdua bagaimana pandangan pribadi kalian berdua ketika swastari memposting karena kalian itu memisahkan antara jawaban swastari seperti bahwa wasu sama pribadi kalian juga akan coba memisahkan itu pertanyaannya jangan digabur dua itu saja biar fokus biar selesai karena kita sama soalan masalah tadi yang pertama yang pertama sudah dijawab sekarang minta jawabannya kedua saya sekali lagi saya sampaikan saya tidak bisa memberikan pendapat secara pribadi kaitan dengan postingnya yang disampaikan karena informasi yang disampaikan oleh bitari tadi apakah kemarin melalui telepon beliau akan tiba di domku hari Sabtu maka menjawab dari apa yang disampaikan oleh ketua tim tadi di poin kedua itu kami akan mendapatkan kaitan dengan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan karena sekali lagi saya sampaikan saya tidak bisa menjawab dari apa yang menjadi pendapat yang seperti pertanyaan disampaikan tadi itu saja mungkin faktor agar tidak untung saudara telepon videopon minta menjelaskan kami dengar apa maksudnya kejuan dia memposting dengan atas kejuan itu menanggapkan hal itu agar kami menanggap selamat sekali lagi ya ya